Hai verbal lovers, kembali lagi di channel Chanja Zinsport Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama Siap-siap juara, inilah langkah-langkah racikan Shin Tae-yung untuk timnas U23 Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yung bersama staff kepelatihan telah tiba di Stadion Ngurah Rai Shin Tae-yung sedang membangun timnas U23 Dia akan menggelar pemusatan latihan di Bali, mulai 19 Januari mendatang Adapun turnamen Piala AFF U23 dijadwalkan digelar pada 14-22 Februari 2022 Dan diikuti 11 negara dengan Kamboja sebagai tuan rumah Timnas Indonesia tergabung di Group B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos Squad Garuda akan datang ke Piala AFF U23 2022 dengan status juara bertahan Pada edisi sebelumnya yang digelar pada 2019 Indonesia menjadi juara seusai menang 2-1 atas Thailand di final Shin Tae-yung datang ke pertandingan itu untuk memantau performa pemain di Liga 1 2021-2022 Pelatih 51 tahun itu membidik beberapa nama untuk dibawa ke FIFA Midday, Januari, dan Piala AFF U23 2022 Selanjutnya menjelang Piala AFF U23 2022 5 pemain timnas Indonesia bisa susul Kurniawan Dwi Yulianto ke Liga Italia Legenda sepak bola Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto resmi menjadi juru taktif FC KOMO 1907 Keberadaan Kurniawan di klub Italia itu mungkin bisa menjadi pintu bagi para pemain tim nasional Indonesia Untuk berkarir di Eropa, terutama negeri pizza Sebagai mana diketahui, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yung pun meminta para anak asuhnya Untuk berkarir di luar negeri, demi menambah pengalaman dan kemampuan Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang bisa menyusul Kurniawan ke FC KOMO 1907 1. Ricky Kambuaya 2. Rizky Rido 3. Rahmat Iryanto 4. Elkan Bagot 5. Ramai Rumah Kik 5. Ramai Rumah Kik 5. Ramai Rumah Kik 6. Ramai Rumah Kik 6. Ramai Rumah Kik 2. Rizky 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 Rizky